Assalamualaikum halo semua bersama Nematul hari ini aku memasak untuk menu buka puasa menu buka kali ini yaitu ayam goreng atau dobson fried chicken mashed potato, nasi, buah, burger untuk suami, burger salmon, minuman, dan sayur, dan gravy itu aja udah beberapa hari ini sautnya tetap burger karena burger enak sekali tenang di perut dan ini aku akan menggoreng ayam tiap orang punya ciri khas ayam goreng masing-masing ya nah ini kesukaan anak-anak yaitu dobson fried chicken disini ayamnya saya menggunakan 1 kilo 1.4 atau 1 kilo 300 gram udah aku cuci dan bersihkan sebelum membumbuin disini aku menyiapkan susu ini susu UHT atau susu yang untuk diminum tanpa manis tawar akan aku kasih sedikit dengan lemon juice seberapa sekitar 2 sendok makan biar benar-benar kental untuk bumbunya yaitu garam 2 sendok teh untuk 1 sendok tehnya ukuran ayam 500 gram mustard powder 1 sendok teh mustard powdernya seperti ini nah ini kalau nggak ada teman-teman bisa menggunakan mustard dijun paprika 1 sendok teh cayenne pepper atau cabai bubuk setengah sendok teh 1 sendok teh lemon pepper kalau nggak ada juga nggak apa-apa ini kalau ada gunakan dan ini black pepper atau merica hitam garlic powder 1 sendok teh atau bawang putih yang bubuk kalau nggak ada yang fresh onion powder kalau nggak ada juga yang fresh 1 sendok teh thyme yang kering kalau nggak ada yang fresh juga oke lebih lebih harum oregano 1 sendok teh sedikit micin dan disini air jahe air jahe akan aku peras kalau nggak yang jahenya semua juga oke sih nah ini bumbu-bumbunya oke kelihatannya seperti ini ini semua dimasukkan ke dalam ayam lalu dicampur semua bumbunya sampai menyatu jika teman-teman menggunakan sayap ayam silahkan ini ayam saya gunakan bagian paha dan atas paha setelah bumbu tercampur sekarang masukkan susunya itu susunya menjadi kental ya tadi aduk-aduk dan biarkan sampai meresap jika teman-teman mau silahkan saja dan biarkan sesaat sampai meresap jika ingin simpan di kulkas silahkan untuk membuat as campurnya disini udah aku siapkan nangka nangkanya tadi ini frozen ya karena saya punya nangka frozen jadi oke aja ini nanas dan ini juga kelapa muda yang udah dipasah ya ini juga frozen disini kebanyakan frozen dan air kelapanya saya menggunakan seperti ini serta disini aku sudah merebus mutiara saya menggunakan sedikit aja nah nanasnya sedikit sekali ya karena selalu tersisa kan dan ini untuk bahan es campur untuk taburan ayam goreng 100 gram tepung terigu pro sedang terigunya bisa kurang 20 gram tepung tapioca setengah sendok teh baking soda setengah sendok teh bawang putih bubuk sedikit garam aduk sampai rata lalu gulung-gulungkan ayamnya ke tepung jika mau dibikin keriting banyak tepungnya nah ini setelah kering gini bisa dicelupkan di tepung basah atau gimana gitu tapi anakku tidak suka karena kalau terlalu banyak tebal tepungnya itu enggak enggak asik katanya jadi mereka suka yang begini aja seperti yang di video satunya udah biarkan dan biarkan sampai tepungnya meresap panaskan minyak saatnya untuk menggoreng ayam pastikan bener-bener panas untuk kentang tumbuknya rebus kentang sampai matang sampai lunak ya akan aku tiriskan airnya dibuang setelah airnya dibuang taruh kembali di atas kompor sampai ini meresap kesat tanpa air di becek-becek biar mudah untuk di mixer kenapa di mixer biar kentang tumbuknya ini creamy ya kalau cuman gini seperti gedok gedok kentang ya biar kentang tumbuknya enak disini siapkan susu tawar keju dan butter butternya masukkan ke dalam seberapa enggak banyak sih 10 gram atau berapa gitu terserah kalian asal jangan terlalu banyak oke di mixer sambil di mixer ini nanti akan aku masukkan susu sedikit demi sedikit kalau enggak pakai susu sih oke aja cuman rasanya lebih enak pakai susu nah sambil gini biar mas protetonya terlalu cisi gini banget di kasih keju sambil di mixer jadi 기자 pas oke nah gini aja langsung dimakan enak juga pindahkan ke loyang, kenapa? karena sambil menunggu maghrib jadi ini akan aku masukkan ke dalam oven jadinya tetap hangat jika mau di oven juga oke loh teman-teman gini aja langsung dimakan dengan ayam goreng atau steak, kasih gravy juga enak ini sebagai pengganti nasi tabur dengan keju atau gak usah terserah akan aku panggang dengan suhu rendah saja sampai biar gak overbake ayamnya kalau pakai paprika itu memang jadi agak hitam ya karena kan seperti gosong begitu semua masakan sudah beres teman-teman aku akan membuat minuman nah minumannya yang tadi ya mutiara mutiara yang hilang hilang dimana ini gak ada tape gak ada apa next time ya next time bikin tape dan ini kelapa nanas dan nangka masuk saya gak akan menggunakan sirup karena apa saya kalau minum sirup langsung sariawan gak enak puasa-puasa terus nanti sariawan ya kan ini juga saya gak akan pakai susu kalau mau gunakan susu ya silahkan kenapa gak pakai susu karena aku mau suami juga minum dan ini kelapa yang tadi air kelapa kelapa muda ya mau seberapa ini gak usah banyak-banyak kali ya jadi rasanya gimana kelapa dan ginger ale oke ini sodanya saya menggunakan canada dry minuman khas canada ini sebetulnya soda teman-teman tapi ini untuk diet ya tuh ginger ale semuanya rasanya gimana saya kurang tahu minuman apa ini enak lah dicoba aja ya toh nah jika mau tambahkan es esnya ntar dulu ya karena makrimnya masih agak agak lama dikit sekitar sepuluhan menit ini dia minumannya ini kerupuknya udah ada ini untuk suami saya bikinkan burger burger salmon siapa kamu mau mencoba ini masjana ini masjana soja 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 ya oke i'll try but wait here oh soja 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 ya i will soja soja it's awesome um good is this that's just green ya that's gravy i need my ketchup manis rice put that money right there where where huh ketchup manis is in here what are you talking about is it in there ya that's what I was that's what I was good oke ya teman-teman gitu aja jumpa lagi di lain kesempatan thank you for watching setelah ayam goreng aku esoknya gak masak karena banyak sisa makanan ini nasi 3 hari berturut-turut gak habis jadi aku akan hangatkan dan ini pandan tuh lihat kayak gini aromanya wangi banget jadi akan aku bambahin dengan nangkang kelapa dan nanas dan mutiara aku juga akan bikin salad dan masak tahu tuh dan ini tadi ada nanas kelapa nangkang mutiara nah ini yang pandannya aku kasih susu oke ini maple syrup rasanya gimana ya lihat aja kalau mau tambahin santan ya EPA przep ya 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 ya